Halo geng, balik-balik bersama saya Barka di channel saya Barka Anyatiga yang belakang Di video kali ini saya akan sedikit berbeda Saya akan bikin tutorial Tinder Ini kalian bisa bikin sendiri di rumah Alatnya sederhana, bahannya sangat sederhana Yang pasti ini akan sangat berguna bagi kalian yang sering berkegiatan ruang-ruangan Terus kalian suka dengan bikin api unggun Ini bakalan berguna, jadi jangan sampai di skip Tonton terus sampai habis videonya Sekarang kita disini ada alat Alat bantunya itu ada ini Ini kaleng susu yang sudah saya modif Ini satu kaleng susu, cuma saya potong Ini buat wajan dan ini buat kompornya Kompornya pakai lilin, seperti ini Kalau misalnya kalian mau bikin seperti ini, silahkan Ini sangat mudah Tapi hati-hati, ininya tajam Nah ini wajannya, yang nanti akan kita jadikan wajan Nah bahan utamanya disini ada kapas Kapas biasa Dan disini ada lilin, lilin biasa Sangat sederhana, tapi ini nanti bakalan sangat berguna Mungkin nggak selalu kalian pergi ke suatu tempat ini bakalan berguna Tapi ketika kalian ingin menyalakan api unggun dan tidak ada tinder Tinder itu adalah suatu alat, suatu alat yang mudah terbakar Nah biasanya tinder ini dipakai oleh survival-survival oleh para bushcraft Ini biasanya tinder ini dipakai Dan biasanya tinder itu bahannya dari hampas kelapa Terus bisa dari kulit kayu yang kering Kulit kayu yang kering yang bisa ditipis-tipisin Terus dari kayu yang diraut Diraut secara halus Nah itu bisa jadi tinder juga Tapi disini kita bakalan bikin sebuah tinder yang waterproof Oke Jadi cara pertama Cara pertama itu adalah Kita nyalakan dulu kompornya Ini kompor handmade DIY Nah caranya ini kita nyalakan seperti ini Ini udah nyala Nah terus simpen wajan di atasnya Seperti ini Nah lalu kita bubukan ini Bubukan lilin Lilinnya dibubukan Jadi cara kerjanya sangat sederhana Yaitu kita melapisi kapas Karena kita tahu kapas ini mudah terbakar Dan ada serat-serat tipis ini Ini yang mudah terbakar Dan dilapisi dengan lilin Begitu cara kerjanya gengs Wow Hati-hati ya panas Ini jangan lupa juga Ini ada lidi Lidi ini berguna untuk sumpit Karena pakai lidi mie ayam Terlalu mahal geng Hati-hati ini panas Saya belum punya ilmunya Jadi pakai alat bantu Nah kita skip videonya Sampai ke lilinnya Udah mencair seluruhnya Nah geng Ininya sudah Udah mencair seluruhnya Coba lihat Nah Oke Ini udah menjadi Liquid Ini kayaknya terlalu panas Kita matiin dulu Udah mati Jadi cara selanjutnya Yang kita lakukan Adalah Masukkan gininya Nah jadi ini kapasnya Geng Ini kapasnya Lilinnya udah mulai mencair Kita bagi dua ya Karena terlalu besar Kita bagi dua Nah kita masukkan Ayo seperti ini Nah ini gunanya Sumpit Hati-hati ya panas ini Terus jangan lupa Kita sediain alas Alas Biar meja kita Nggak kotor Bisa pakai Kantong plastik Seperti ini Kita masukkan lagi satu Jadi kita nanti Punya dua Tinder Oh iya Bagi kalian yang suka Video ini Kalian jangan lupa Like Videonya Terus Kalau misalnya ada kritik dan saran Jangan lupa komen Acak-acak kolom komentar Terserah kalian Mau komentar apa Kalau misalnya ada masukan Nanti Makasih ya Karena Masukan dari kalian Itu adalah motivasi buat saya Untuk terus Bisa berkarya Untuk terus Kasih manfaat Ke kalian Mudah-mudahan video kali ini Juga bermanfaat Untuk orang-orang banyak Yang membutuhkan Trik-trik Survival Atau misalnya Kalian Saya mereview barang Kalian butuh Mau membeli barang Nggak tahu seperti apa barangnya Terus saya mereview duluan Jadi kalian bisa membayangkan lah Setidaknya Terus kalau misalnya Kalian ingin masukkan Saya Pengen mendaki gunung Nanti saya akan mendaki Nanti kalian request gunung apa Gunung apa Mudah-mudahan kalau misalnya Channel ini berkembang Saya bisa pergi ke Seven Summit Indonesia Amin Pokoknya Support dari kalian itu sangat Bermanfaat bagi saya Jadi jangan Sekan-sekan Kalau misalnya Mau subscribe Subscribe Terus On notifikasi juga Jangan lupa Subscribe Tombol subscribe Ada lonceng Kalian klik itunya Biar nanti saya upload Nanti Kalian dapat notifikasinya Kita balik lagi ke Ini thinner Nah Setelah kayak gini Kalian tinggal nunggu kering Nah ini Ini masih belum kering Tapi yang Ini udah mulai kering Ini masih panas Nah ini belum kering Kita nunggu sampai kering Nah teman-teman Ini udah jadi Tinnernya udah jadi Oh kan Ini Waterproof ya Nanti kita coba Mas bikin ke air Terus Kita langsung Nyalain Oh iya Teman-teman Ini bener-bener Sangat sederhana Modal cuman Lilin sama kapas Ini Kapas kalian Pasti punya lah Di rumah Lilin cuman seceng Serebu Rokok Rokok aja Sekarang udah Seribu Maratus Ini cuman Tapi ini bisa Bermanfaat Kalo misalnya Kalian Berkegiatan Di ruangan Nah jadi Sekarang saya Mau ambil dulu air Sebentar Tunggu Nah geng Ini udah ada Airnya Biar inilah ya Bukan sponsor Ini udah ada air Disini ada Tindernya Kita cupan dulu ya Ini air Geng Ini air Nah Bener ya Nah jadi Ini udah Masih basah Ini masih bisa nyala Karena ada lapisan Lilin ya Jadi Harusnya Ini tuh Digunainya Barang sama Firestarter Yang digesek Yang hitam Firestarter Nanti saya ini Gambarnya Saya tampilin Gambarnya disini Saya tampilin Nah harusnya Pake itu Cuman karena Saya belum punya Jadi Saya nyalainnya Manual dulu ya Pake korek api biasa Nih Ini masih Tuh Saya cupin lagi Nah sekarang kita nyalain Cara nyalainnya Kita gak usah Pake semuanya Kita Robek Sedikit Seperti ini Nah Ini Yuk Nah Langsung Boom Nyala geng Panas Anji Gimana Ini pake ini Nah Bentar Boom Ini nyala Dan bisa awet Ini masih basah ya Nuh kan Nyala Oke Masih ada lapisan Lilinnya Ini Ini Nyalainya Awet ya Dibanding Dengan thinner Thinner yang lain Karena ada Lapisan Lilinnya Jadi Walaupun Misalnya Kalian udah Hujan-hujanan Ininya Basah Tapi Ada Pair Starter Kalian Mesti bisa Menyalakan Thinner ini Ya minimal Buat Penghangatan Telapak Tangan Buat Menghangatkan Telapak Tangan Atau Misalnya Buat Penerangan Kalau misalnya Malem Gak ada Korek Headlamp Gak nyala Atau Lampu Gak nyala Kalian Masih bisa Ada Penerangan Pake ini Oke Nah Jadi Kalau misalnya Kalian suka Videonya Klik Like Share juga Kalau misalnya Ini bermanfaat Video ini bermanfaat Share juga Ke grup-grup Pencinta alam Kalian Atau misalnya Kalian sedang ada Di mapala Atau sispala Kalian share Di grup-grup itu Siapa tau Ini bisa berguna Untuk Kalian Ada diklat Atau misalnya Ada Pelantikan Nah Jadi Videonya cukup sekian Saya Di akhir kata Saya ucapkan terima kasih Dan jangan lupa Klik Subscribe Terus loncengnya Diklik juga Dan seperti biasa Keep up in and stay good